Terima kasih. 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 Boleh tak cek dalam. Boleh tak cek dalam. Tengok dalam IB Bulu Gading. Dengar. Okay. Dalam IB Bulu Gading. Terima kasih kepada. Saudara pengurus. Tengok. Pihak penganjur. Pihak penganjur. Agar Allah SWT. Agar Allah SWT. Tengok. 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 Seti. khuf waktu dikecualikan. Tidak sunat sapu sebanyak tiga kali. Nanti insyaAllah dalam bak sapu di atas khuf kita akan sebut dan kita akan bincang. Ketika mana kata dia antara sunat wudhu adalah basuh tiga kali, sapu tiga kali, sunat yang pertama wajib, yang kedua dan yang ketiga itu sunat. Maka apabila dia melibatkan bilangan kadang-kadang orang yang melakukan ataupun orang yang berhubung, kadang-kadang dia syok. Aku ni buat dua ke tiga dah. Dua ke tiga dah dua kali ke tiga kali dah aku buat ni. Dia lagi syok. Maka katanya dan mengambil oleh orang yang syok, syok merujuk kepada seorang. Seorang yang syok dia kena mengambil bil yaqin dengan perkara yang yaqin. Perkara yang yaqin adalah benda yang sedikit sebenarnya. Kalau orang syok, orang tu syok di antara dua dengan tiga, sebenarnya dua tu adalah benda yang dia kini. Kalau yang dia syok tiga, buat kedok lagi, buat kedok lagi. Maka apabila dia syok antara buat kedok, asalnya adalah tidak buat. Asal adalah tidak ada. Maka dikirakan dua, maka dia kena tambah satu lagi untuk mencukupkan tiga agar terhasilkan jarang ataupun kelebihan melakukan perkara yang disunatkan. Akhir tu maksud, waya' khudusyaku bil yaqin. Antara sunat wubuk lagi adalah, huamas hukul liraksih. Menyapu ke semua kepalanya. Jadi, tak daripada awal sampai kepada akhir, dia sapu. Okey, cara sapu, dia begini. Cara sapu. Hak ni yang paling comel bagi orang yang rambut panjang sikit lah. Jadi, dia ambil daripada ni, gitah ke belakang. Lepas tu daripada belakang, naik balik ke depan. Baik, pakai tu dikirakan sekali. Kepulia sunat. Jadi sunat kita buat sebanyak tiga kali. Nabi Muslimah, indirah rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sumat, kemudian, Udhunaihi, dua telinganya. Imam Nawi, ibarat dengan perkataan sumah. Kemudian, dua telinganya. Maksudnya, kemudian sunat, dia sapu, dua telinga. Dia, dua telinga, ni dua telinga ni, sunat sapu. Dia bukan wajib sapu. Hak yang wajib sapu adalah sebahagian daripada kepala. Hak tu, hak yang wajib dia sapu. Sapu ke semua kepala, hukum dia adalah sunat. Bukan wajib. Hak yang wajib adalah sapu sebahagian sahaja. Manakala, sapu telinga, hukum dia sunat. Maksudnya, kalau orang tu ambil ubu, tetapi dia tidak sapu telinga dia, maka tetap ubu dia sah. Sapu telinga dengan sapu kepala, dia kena ada tertib. Sebab itulah Imam Nawi, menggunakan ibarat dengan sumah. Sumah, dalam bahasa Arab, adalah ditertibi wat-tarahi. Tertib, maksudnya, ikut aturan. Maksudnya, bagi orang-orang yang ingin mendapat, ikut mazak Imam Syafi'i, orang-orang yang ingin mendapat fadilah sunat sapu dua telinga adalah, dia kena sapu dua telinga setelah daripada sapu dua kepala. Sebab itulah Imam Nawi guna perkataan, kemah. Baik. Yang mana sapu dua telinga ni, kita sapulah ke ho'yang zahir dia, ho'yang batu dia, maksudnya di dalam, di luar, di dalam ni, dia tidak masuk ho'yang di dalam ni. Simah tak masuk lubang tak masuk. Maksudnya di dalam ni, tak masuk lah. Bukan, mesti sapu dalam, sapu buang ni, tak masuk jari buang ni. Tapi permulaan lubang tu, sunat je kok kita sapu. Dia, ho'yang paling comel, kita ambil air, lepas tu, kita pun tak jari, lepas tu kita pada lipatang, kita pusing pada lipatang, pusing belakang dalam lipatang ni. Lepas tu yang belakang ni, kita pergi begini. Lepas tu, kita pekuk lagu ni. Lepas tu, kita masuk ke dalam, di lubang dia. Ha, sunat begitulah. Sapu bukan basuh. Ha, sapu. Baik. Yang mana, kita sapu telinga tu, dengan air yang baru. Maksudnya air lain daripada, air yang digunakan untuk sapu kepala. Walaupun air tersebut adalah air yang kita ambil sekali dengan sapu kepala, tapi kita tidak guna. Jadi contohkah, kita ambil air, aa, daripada untuk sapu kepala, tapi hak ni kita tidak guna. Ha, jadi kita sapu gitu je kepala. Hak ni kita tidak guna, lepas tu nanti kita akan guna untuk sapu telinga. Maka, dapat, fadilak, sapu telinga. Seguhnya katanya, fa'inna ansura raf'ul imamati kammalabil mashi alaiha. Maka jika ansura payuh, susah, raf'ul imamati mengangka imamah. Susah nak kat serebang. Nah, kita ni mudah. Sebab serebang kecil, dia ada serebang. Orang serebang bapak. Kalau, apa dia? Kalau di syriah, aa, kalau orang ulama-ulama daripada negara Halaf, oh memang serebang dia bersama-sama. sorang-sorang. Cuma tengok, bukti syriah. Ha, bapak serebang dia, gitu serebang dia, bersama-sama serebang dia. Memang bersama-sama serebang dia. Ha, kita kata memang bersama-sama serebang dia. Gitu serebang dia. Bapak. Baik. Jadi, payahlah nak akak. Berak, nak akak. Nak akak mula. Ha, jadi payah untuk mengangkat serebang. Maka ketika tu, kammalabil mas'i alaiha. Menyempurnalah ia. Dengan sapu alaiha alal imamah. Jadi, kita cuba faham ibarat ni. Lepas tu nanti kita tambah. Kalau payah untuk angkat serebang. Jadi, kita kammalabila tadi, antara perkara yang disunatkan dalam berhubung adalah sapu keseluruhan kepala. Jadi, bermakna, kalau ada penutup di atas kepala, ada penutup di atas kepala, jadi untuk sapu keseluruhan kepala adalah kena buang penutup yang ada di atas kepala. Tiba-tiba payah untuk pecah serebang. Sapu serebang, payah untuk pecah serebang. Jadi, bermakna payah jugalah untuk menyapu keseluruhan kepala. Maka ketika tu, boleh dia menyempurnakan sapu di atas serebang. Maksudnya, ambil air, sapu di atas serebang. Tapi, kena faham, perkataan kamala menyempurnakan. Maksud benda menyempurnakan, mesti, dia kena sapu sedikit daripada kepala, maka yang baki lagi adalah sapu di atas serebang. Okey. Jadi, apa yang kita dapat faham di sini adalah, yang pertama, kalau dia payah untuk buang serebang, payah untuk buang serebang, lepas tu, mesti dia kena menyempurnakan. Sunat dia menyempurnakan sapu di atasnya. Perkataan kamala ni, isyarak kepada bahagiannya, sapu di atas serebang, semata-mata tidak memadai. Mesti, kena sapu juga, sebahagian daripada kepala, barulah sempurna sapuang itu di atas serebang. Adakah sunat sapu di atas serebang bagi orang yang pakai serebang, hanya disunatkan ketika payah untuk pecah serebang, ataupun tidak disyarakkan payah, tengok zahir ibarat Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin adalah disyarakkan payah untuk pecah serebang, barulah sunat sapu di atas serebang. Tengok zahir ibarat dia. Tetapi hukum yang sebenar dalam mazak Imam Shafi'i, tidak disyarakkan payah untuk pecah serebang. Jazakumlah khairah. Jazakumlah khairah. Tak ada kanan. Sudah nak ambil. Jazakumlah khairah. Jadi, dalam mazak Imam Shafi'i, tidak disyarakkan payah untuk cabut. Maksudnya, kalau senang nak cabut sekalipun, tetapi dia tak mahu cabut. Maka tetap disunatkan dia menyempurnakan sapuang tersebut di atas serebang. Sekarang ini, kita sebang. Ini mudah je nak cabut. Mudah je. Nak cabut eh. Jadi, kita tak mahu cabut. Boleh tak ada masalah. Masa kita sapu kepala saat ni tu, basuh serebang. Serebang. Bagaimana yang Rasulullah nak. Rasulullah sapu di atas basah. Nasir. Atau. Atau binasir. Rasulullah sapu di atas ubah-ubah dia. Lepas tu Rasulullah sempurna sapu di atas sekebak. Jadi, kita masa lepas daripada basuh muka, lepas daripada basuh tangan, sapu-sapu paling ambil air sikit, kita pun sapu atas ubah-ubah sikit sebagaimana yang Rasulullah buat. Lepas tu kita pun ambil air, kita pun sapu di atas sekebak, sapah keseluruh. Jadi, kita sempurnakan sapu di atas sekebak. Baik. Adakah benda ni hanya khusus untuk sekebak ataupun tidak khusus untuk sekebak bukan umum untuk segala penutup kepala? Dalam mazat Imam Syafri mengatakan bahagiannya hukum ini adalah umum untuk penutup kepala. Orang-orang yang pakai pioh ke ataupun perempuan yang pakai tudung ke sama. Jadi, orang-orang itu pakai tudung. Jadi, dia pun ambil basuh muka kata boleh. Dia basuh tangan kata boleh. Setelah masa sapu kepala, dia ambil air, dia masuk ke bawah tudung dia. Lepas itu ambil air, dia pun terus sapu di atas tudung. Lepas itu dipanggil menyempurnakan sapu di atas tudung. Jadi, kesimpulah. Demi Muslimah yang dirahmati oleh Allah SWT. Orang-orang yang ada penutup pada kepala dia sama ada penutup saat dia itu pioh ataupun sekebak tudung. Anak tudung, tak kira lah bagi orang-orang. Maka, ketika dia ambil ubu, apa yang diwajibkan kepada dia sampai masa basah kepala adalah sapu sedikit daripada kepala, maka boleh dia mengambil sunat menyapu kesemua kepala dengan dia menyapu di atas penutup kepala sapu, terpurnakan sapu tersebut di atas serbang ataupun tudung ataupun pioh. dan benda ni pernah dibuat oleh Nabi SAW. Muslimi Muslimah yang dirahmati oleh Allah SWT. Antara benda yang disunatkan lagi dalam ketika-ketika kita berwubuk adalah dan menyelat-nyelati. Takhlil makna menyelat-nyelati. Maksudnya menyelat-nyelati di jari jemari kita, kita masuk di bawah jangguk kita. Masuk daripada bawah kita masuk. Menyelat-nyelati jangguk al-kastati yang tebal. Kita sebelum daripada ni kita pernah belajar ataupun kita pernah cerita dah ataupun kita pernah belajar dah daripada kitab bin Hajar Tadibin kita pernah sebut dah bahawasanya jangguk yang jangguk terbagi kepada dua ada jangguk tebal dan ada jangguk nipis. Jangguk tebal Muslimi Muslimah yang dirahmati oleh Allah SWT apa yang wajib adalah basuh zuhir sahaja manakala batin di dalam tidak wajib kita basuh. Manakala jangguk yang nipis wajib kita kena basuh zuhir dan batin. Okey selesai. Dan ukuran tebal nipis adalah orang yang duduk di hadapan dia dalam majlis takha nama dia majlis takha lebih kurang dalam meter setengah tidak nampak kulit yang berada pada bawah jangguk tersebut. Maka itu adalah jangguk nipis. Jadi kalau nampak kulit maka jangguk nipis kalau dah nampak kulit maka kira jangguk tebal. Gitulah. Tapi kebanyakan orang kita jangguk nipis. Melayu syekh kita nampak tebal sikit jangguk dia. Betul nampak tebal kan? Ha? Ha? Tapi nampak nampak boleh. Dia nampak boleh. Baik. Jadi kalau nak jangguk nipis maka wajib kena basuh tanpa kebanyakan. Kalau jangguk tebal tak wajib sampai basuh. Cuma wala bagaimana walaupun tak wajib basuh tetap nak menyelati jangguk tersebut agar sampai lata air sehingga di bawah jangguk. Cara menyelati ambil air masukkan di bawah jangguk. Itu cara menyelati. Baik. Ambil air masukkan di bawah jangguk. Begitu juga senat menyelati asabii jari jemarinya. Sama ada jari tangan ataupun jari kaki. Jari tangan gini pun apa gini pun apa gini pun apa jari kaki sama ada kita buat dengan jari kelingking gana tak apa-apa gini. Jari kelingking kalau kaki tak yalah kat kaki tunjuk. Kita buat gitu lah. Baiklah jari kelingking sebab jari haluh kan. Lagaimana cara menyelati-nyelati tak ada masalah yang penting kita menyelati-nyelati di celah jari gemari. Dia sunat kita menyelati jangguk yang tebal begitu juga sunat menyelati jari gemari adalah sekiranya kalau kita tidak menyelati di celah jari ini air akan sampai di sini pada kuat sangkaan kita. Tetapi kalau air tidak sampai melainkan dengan kita menyelati-nyelati maka ketika itu hukum menyelati-nyelati di celah-celah jari bukan jangguk di celah-celah jari hukum dia adalah wajib. Kerana benda? Kerana tidak sempurna benda yang wajib mereka dengannya maka hukum dia adalah wajib. Sekali lagi jangguk dia ada jangguk nipis dan jangguk tebal. Jangguk nipis tidak sunat kita menyelati-nyelati. Melainkan kalau seken jagguk nipis tadi kalau kita tidak masukkan jari gemari kita di bawah air tidak akan rata di bawah maka ketika itu wajib kita masukkan jari untuk meratakan air. Pada asal takhlil tidak wajib tapi di sini jadi wajib kerana untuk menyempurnakan perkara yang wajib. Kita dalam ka'idah faqah menyebut perkara yang tidak sempurna benda yang wajib melengkang dengannya maka ia juga menjadi wajib. Manakala jangguk tebal adalah jangguk tebal untuk memastikan air sampai kepada pangkal jangguk sunat saja menyelati-nyelati. Manakala jari jari sunat kita menyelat-nyelati menainkan kalau kita tidak menyelat-nyelati menyebabkan air tidak rata dia celah-celah jari kerana jari terlalu rapat maka ketika itu hukum menyelat-nyelati adalah wajib untuk meratakan air. Sama juga kita guna dan antara sunat untuk lagi adalah kita mendahulukan anggota kanan lalu pada anggota kita ada kanan kiri maka kita mulakan anggota kanan yang ada tangan kanan anggota kanan kiri adalah tangan dengan kaki jadi sunat kita mula tangan kanan baru tangan kiri sunat mula kaki kanan kaki kiri manakala muka walaupun kita ada dua pipi pipi kanan ada pipi kiri ada tetapi daripada segi pelaksanaannya tidak sunat kita basuh muka kanan baru muka kiri buahkan apa yang rasu buat betul sekaligus begitu jawab telingi oleh kerana telingi ini walaupun ada kanan kiri tapi tidak disunatkan kita dahulukan kanan atas yang kiri bawakan sunat kita buat sekaligus maksudnya kalau kita buat kanan kiri dulu tak ada masalah cuma tidak disunatkan kita buat kanan ataupun kiri tak sunat lah nak buat tak ada masalah tapi tidak dapat kerabihang sunat segunnya sunat memanjangkan maksud dia memanjangkan memanjangkan dengan makna membanyukkan gurrahnya gurrah ni adalah dia asal perkataan gurrah dengan tahajil adalah gurrah topok putih yang ada pada dahi kuda manakala tahajil adalah putih yang ada pada lengang kuda dan kaki kuda ok dia kadang-kadang kuda tu katakanlah warna koko ataupun warna kelabu tapi di atas dahi dia tu warna putih lepas tu di kaki dia ada gelang putih kaki dia ada gelang putih kaki dia bukan gelang maksudnya warna putih hidup kaki dia yang ada di muka putih tu nama dia gurrah yang ada putih di kaki dia nama dia tahajil tetapi maksud dalam kitab gurrah dan tahajil tadi kita kamu daripada sudut penggunaan bahasa tapi maksud dalam kitab gurrah dan tahajil adalah basuhang yang lebih daripada basuhang yang diwajibkan pada guru yang mana gurrah lebih pada muka tahajil adalah lebih pada tangan dan kaki perkataan gurrah dalam istilah ulamak faqah adalah basuhang yang lebih yang dilakukan ketika kita bergurrah sama ada pada muka tangan dan kaki itu maknanya gurrah dan tahajil umat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat ketika mana mereka itu diseru dipanggil pada hari kiamat tubuh badang mereka itu anggota wubu mereka itu bercahaya waktu disebut dalam hadith yang pertama hadith yang dikeluarkan oleh imam muhammad dan muslim kata rasulullah inna umati yuda'unan inna umati yuda'unan yawmal qiyamati hurran muhajjalina min atharil wudhu sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan anggota-anggota wudhu mereka buka tangan kaki bercahaya-cahaya dari kerana kesan wudhu maka kata Abu Hurairah faman istata'a min kumul ba'atah faman istata'a min kum ayyutila gurratahu watahjilahu fal yaf'an sesiapa yang mampu untuk memanjangkan gurrahnya dan tahjilnya maka hendaklah dia buah dekat dengan faman istata'a min kumul ba'atah fal yata'zawwaj dekat dekat jadi kata Abu Hurairah dia sebenarnya dalam hadith tidak dijelaskan ini perkataan Abu Hurairah pada zahirnya adalah perkataan Rasulullah tetapi ada satu riwayat menyebut bahagiannya perkataan tersebut adalah perkataan Abu Hurairah sebab itulah ada sebagian ulama hadith mengatakan bahagiannya faman istata'a min kum ayyutila gurratahu watahjilahu fal yaf'al adalah kalam mudraj daripada kalam Abu Hurairah di dalam kalam Nabi SAW maksudnya sesiapa yang mampu untuk memanjangkan gurrahnya dan tahilnya maka taklah dia buat sebab itulah kataululah antara perkara yang disunatkan ketika kita berhubung adalah kita memanjangkan hurrah yang dan tahilnya maksudnya kita basuh lebih sikit daripada kadar yang diwajibkan kalau yang muka kadar yang diwajibkan kuasa muka ni kita basuh lebih sikit basuh lebih sikit tangan sampai ke siku kita basuh sampai ke lebih daripada siku sampai ke sini ini paling bajuk lah sampai ke sini manakala kaki sampai ke lutut jadi kalau separuh metih pun apa dah itu hanya dimaksudkan muslimi-muslima yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala seterusnya kata dia lagi wal muadah tu antara sunnah muadah adalah muadah muadah ni mana bertubuk tu maksud bertubuk-tubuk di sini adalah jangan ada senggang masa yang lama di antara satu basuhang dengan basuhang yang lain di antara satu sapuang dengan satu sapuang yang lain di antara basuhang dengan sapuang di antara sapuang dengan basuhang jangan ada perceraian yang lama kadar perceraian yang lama adalah kalau sekiranya anggota kita sederhana tak panas sangat tak sederhana cuaca pun sederhana maka tidak sempat kering anggota yang sebelum kita terus masuk anggota yang berikutnya jadi kalau tapak kering anggota yang sebelum baru sambung masuk yang kedua maka ketika itu tidak ada mualak jadi tiap sunat buat begitu sunat kita buat selalu ataupun ada perceraian yang lama di antara di celah-celah basuhang ataupun tapak dia mualak hukumnya sunat lain daripada da'imil hadas orang buat yang da'imil hadas sama ada lelaki ataupun perempuan mualak bukan hukumnya sunat bukan hukum mualak adalah wajib kita mualak kadang-kadang sunat kadang-kadang wajib kebiasaannya sunat bagi orang yang tidak bermasalah tetapi kalau orang yang bermasalah mualak untuk melangi sunat adalah wajib sebab itulah dalam kitab batang sefilatun najjar disebut wal-mualak awaduhun wakti wal-mualak di da'imil hadas benda masuk waktu dan mualak bagi orang yang mereka kalam hadas katanya dan telah mewajib akan dia akan mualak oleh qadim oleh kawal qadim jadi kawal qadim mewajibkan mualak manakala kawal jadid tidak mewajibkan mualak pandangan mu'atama tidak wajib mualak kerana Abdullah bin Umar pernah mengambil wudu di pasok dia basuh muka basuh tangan siapa masuk kaki dia masuk kaki dia pergi di masjid lepas tu baru dia basuh kaki di masjid jadi menunjuk bahawa mualak itu tidak disyarakkan jadi adakah mualak diwajibkan ataupun tidak ulama' berbeza pandangan hingga dalam mazak imam syafi sendiri pandangan bertamad dalam mazak imam syafi iaitu qawal jadid bagi mazak imam syafi bahawa sahaja mualak ini adalah sunat namun pandangan yang kedua iaitu qawal qadid mengatakan mualak adalah wajib namun bagi orang yang tidak melakukan mualak kerana ada keunuran waktu jelas di maafkan walaupun mengikut qawal qadid di maafkan tak ada masalah ada keunuran demi muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala contoh terserang lah ke mana tengah-tengah dia ambil wubuk tiba-tiba air habis maka dia kena pergi cari air mungkin pergi cari air jumpa air pulak dalam masa tiba-tiba minit waktu itu ada kebenaran waktu itu tidak menjadi masalah antara sunat wubuk adalah meninggal isti'anah meninggal minta tolong dia minta tolong dalam kita berwubuk dia ada beberapa pembahagia yang pertamanya minta tolong dalam mendekatkan air teqribul mendekatkan air air duduk jauh minta tolong eh macam ambil air sikit nak wubuk sikit ambil air tu tak ada panis sikit tolong akak air buat sini eh air tak ada ni cuba muka kak air kalau orang pakai mesin kan cuba kak air waktu itu dia panggil minta tolong mendekatkan air yang keduanya adalah minta tolong bukan mendekatkan air tapi minta tolong untuk menda curuh air jiru pembulmat minta tolong jiru dia basuh sendiri dua yang ketiganya minta tolong bukan jiru minta tolong basuh teru cuak lepas tu tolong ambil wuduk tu lah ronyok-ronyok sikit muka kawan ni cuak kawan ni ronyok waktu itu minta tolong mengambil wuduk tu maka sebaik-baiknya adalah elokkan perkara tersebut yang minta tolong tuang air minta tolong basuh anggota waktu sunat kita elokkan manakala minta tolong dekat air dekatkan air hukum dia adalah harus sebab benda tu perkara biasa lah kita minta tolong orang buat mari air waktu itu perkara biasa baik selamat yang dirahmati oleh Allah SWT cuma minta tolong meninggal minta tolong cuang air cuuh air giruh air hukum dia sunat tapi kalau kita minta sekalipun dia tidaklah sampai makro dia hanya dalam kategori khidaful awla khidaful awla ni tidak comel buat lagu tu tapi tidak sampai kepada makro tidak berat seperti makro tapi kalau sampai kepada tahap suruh orang basuh tanpa sebarang keuz orang suruh orang berwuduk tu minta tolong berwuduk lah aku nak duduk sahaja basuh muka aku basuh tangan aku pala pula kaki tu celah-celah jari tu 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 kita terlalu angoh je orang sahaja sebagai contoh maka hukum dia adalah makro tinggal perkara tersebut sunat buat perkara tersebut hukum dia makro sebab benda makro kerana kita telah mendahulukan orang lain di dalam hal ibadat sedangkan mendahulukan orang lain dalam hal ibadat hukum dia adalah makro makro mengutamakan orang lain dalam hal perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah hukum dia adalah makro terakhirnya antara perkara yang disunatkan lagi dia ada selagi bukan makro buahkan wajib wajib minta tolong bagi orang yang tidak mampu berwuduk malaikan dengan pertolongan orang makro wajib dia kena minta tolong jadi minta tolong isti'anah dalam berwuduk adakala harus contoh minta orang dekatkan air air duduk jauh tuat bagi air hukum dia adalah harus tidak makro tidak khilaful awla yang keduanya adalah minta tolong supaya orang tuang air kita ambil wuduk orang jiruh je maka hukum dia adalah khilaful awla tapi tidak makro sunat kita tinggalkan yang ketiga je adalah minta tolong orang ambil wuduk teruk maka waktu sunat kita tinggalkan kalau buat hukum dia makro yang keempatnya adalah minta tolong untuk orang berwuduk kita ketika kita tidak mampu berwuduk dengan sendiri maka hukum dia adalah wajib kerana benda kerana wuduk adalah syarat soal membayang membayang diwajibkan kepada kita maka diwajibkan kita berwuduk tidak mampu untuk kita berwuduk melengkang dengan minta tolong orang lain maka ketika tu minta tolong orang lain juga dia adalah wajib perkara yang tidak sempurna benda yang wajib melengkang dengannya maka ia adalah juga wajib antara perkara yang disunatkan lagi adalah meninggalkan nafz nafz ni maksudnya getak lepas daripada kita ambil uru kita getak getak tangan yang ada air kalau ada keuzurang tak ada masalah ni tak ada sebarang keuzurang saja je getak maka hukum dia adalah Dr. May sunatnya tinggalkan getak sebab benda sunat tinggalkan getak sebab kalau kita getak orang terhadu kata getak orang terhadu kata getak kalau kita getak ni seolah kata kita ni tidak suka kepada ibadah maksud tak suka kepada ibadah getak tak suka kepada ibadah maka sebab itulah Dr. May macam kita kata seteruk orang teruk pergi basuh tangan jadi teruk anak aku membawa anak aku ni sampai ke basuh tangan lalu sebagai contoh kan baik begitu juga dalam hal ibadat uru macam ni muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala cuma basuh tangan tu kadang kadang leni muslim leni tu comel sangatlah untuk kita jaga kesihatan macam mana contoh sahaja tadi bukan kata jangan basuh tangan kita pun bahang sokmoh guna sokmoh benda tu kita guna sokmoh baik dan seperti ini tangshif tangshif ni maksudnya adalah lap dengan kaitu walak fil asah mengikut kawal asah jadi sunat ni jangan lap lah jangan lap cuma masalah lap boleh keda ulama' berbeza pandangan lah ada sebagian daripada ulama' mengatakan sunat tidak lap ada sebagian ulama' kata tak tak apa lap pun tak ada masalah bukan sunat tak lap ya tak ada maksudnya tidak lap saat ni tu bukan sunat ada setengah kata sunat tidak lap ada setengah kata sunat tidak lap maksudnya biarkan begitu lak tu dah sunat lah tu sebagian ulama' ni masalah yang berlaku khilaf yang kita cerita sahaja ketika tidak ada sebarang keuzuran kalau ada keuzuran maka tak ada masalah boleh kita lak sebagai contoh kita duduk di negara yang ada 4 musim musim sejuk macam di South Africa ada musim sejuk kan jadi musim sejuk contoh kalau kita musim sejuk Allah rupiah ada salji pula main air duduk di anggota kalau lak boleh membawa kepada mudarak boleh membawa kepada mudarak takir dan seupamanya maka ketika tu camailah kita lak tu sebab ada keuzuran dan berkatalah ia selepas daripada sunat dia kata asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikadah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh baik dia tak apa sini ni hadith riwayat imam muslim ni disebut dalam riwayat imam muslim kata nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadith yang diriwayat oleh imam muslim dan siapa yang berwudu lepas daripada berwudu dia pun kata aku bersaksi tidak ada tuhan melainkan Allah dia tak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahawa nabi muhammad itu adalah hambanya dan pesuruhnya kata nabi sallallahu alaihi wasallam futihat lahu abuabul jannati tamaniyah ya dhukul bin ayyihasyah Allah subhanahu wa ta'ala akan muka baginya pintu-pintu syurga yang lapang yang dia dapat masuk daripadanya daripada mana-mana pintu yang dia kandaki baik lepas tu Allahumma ja'alni minatawabin ya Allah jadilah olemu akan daku ya Allah jadikanlah aku ini minatawabin daripada orang-orang yang banyak bertaubat wa ja'alni minal mutawahirin dan jadikan olemu ya Allah akan daku ini daripada orang yang bersuci daripada orang-orang yang bersuci ini dalam riwayat imam termidi subhanakallahumma wabihamdik syadu an la ilaha illa ant astaghfirul kawatu bu'ilaik ini disebut dalam riwayat imam hakim an-naisaburi dalam kitab mustadra ka'alas-sahih jadi pandai kata gabungan daripada beberapa hadis dan ucapan yang kita baca sadis daripada syadu an la ilaha in Allah fahadu syarikat dapat keasal perkawatu adalah gabungan daripada beberapa hadis kata imam nawabi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa hadhaftu du'a al-a'ba'i illa as'nalah aku telah membuang du'a anggota du'a yang dibaca pada setiap anggota wudhu aku buang maksudnya kitab min hajul talibin adalah rengkasan daripada kitab muharrar yang mana dalam kitab muharrar ada du'a yang dibaca pada ketika mengambil wudhu ketika berkomor ada du'a dia ketika masuk air ke hidung ada du'a dia basuh-basuh tangan ada du'a dia basuh muka ada du'a du'a dia basuh tangan sapu kepala basuh kaki semua ada du'a dia dia ada du'a dia baik nah ketika basuh dua perkelangan tangan do'a dia Allahum mahkab yadaya bin ma'asika kulliha ya Allah jagalah dua tanganku ini daripada melakukan maksiyah kepadamu baik ketika komor Allahumma a'ini ala dikrika wa syukrika ya Allah bantulah aku untuk mengatimu dan bersyukur kepadamu basuh-basuh muka Allahumma bayit wajhi ya Allah kutihkanlah cerohkanlah muka aku pada hari ceroh beberapa muka dan gelap beberapa muka yang lain ketika basuh tangan Allahumma a'atini kitabi biyamini wahasibni wahasibni hisabai yasira ya Allah berilah kepadaku kitab aku buku surat amalanku dengan tangan kananku dan hisaplah aku dengan hisab yang mudah masa basuh tangan kiri baca Allahumma la'atini kitabi bishmadi wala min warai zahri ya Allah janganlah memberi kitab aku buku surat amalanku dengan tangan kiri aku jangan juga daripada belakang aku baik jadi doa tu doa yang dibaca pada ketika kita membasuh anggota wudhu yang mana kata Imam Nawawi doa tu aku buang aku tidak letak dalam kitab min hajul talibin sebab dia idh la aslalahu kerana tidak ada asal baginya bagi doa tersebut tidak ada asal dalam kitab hadith baik sedemik muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan doa-doa tersebut semuanya diriwayat melalui jalur tanah yang bermasalah dan semua doa tersebut diriwayat melalui asar yang bermasalah antara benda bersangatan lemah yang palsu baik walau bagaimanapun doa tersebut tapi melalui asal yang diriwayat daripada sebahagian daripada ulamak salam sebab itulah sebahagian daripada ulamak mazak Imam Syafi'i mengatakan tak ada masalah boleh juga baca doa tersebut tetapi bukanlah bermaksud orang yang baca benda itu disuruh dan dipletoh dilakukan oleh Rasulullah bukan bukan tetapi dia baca doa tersebut kerana keumuman dituntuk dia berkah udu'uni asar tanpa ada batasan waktu ok katakanlah masa kita berminat masa kita berminat kita basuh dua tangan ok kita basuh dua tangan tiba-tiba kita teringat tangan kita ni antara anggota yang boleh melakukan makhaya antara anggota yang boleh melakukan makhaya kita cuba berhati ketika kita benda kita menghayati bubu masa kita basuh tangan aku ni masa aku basuh kan pun kita basuhkan bubu dosa dan tangan aku ni buat makhaya salah ke kita doa ya Allah jagalah tangan aku daripada melakukan makhaya kepadamu tak salah ketika kita komok mulut ni yang kita akan berzikir kepada Allah kadang-kadang kita malah mari pasal dalam hati masa kita basuh mulut kan apabila kita mengambil dosa keluar kemudian kita dengar banyak dosa ya Allah batulah aku untuk berzikir kepada bu salam masa kita basuh muka kita basuh muka baik kita pun tengok di akhirat nanti ada muka yang berseri-seri ada muka yang gelap orang muka yang berseri-seri adalah orang baik yang gelap adalah orang yang jahat kemudian dalam Quran ada muka beri sikit maksudnya di sana ada orang yang seri-seri muka dia ada orang yang gelap muka orang yang seri-seri muka dia tanda dia tak ada syurga dah ingat tak bagi tak bagi tak bagi ya lah anak-anak orang jadi masa-masa muka kita ingat di akhirat laga mana ke dudukan muka gelap ke maka selesai kita minta doa kepada Allah ketika berhadir dalam hati kita berasa antara semua tak salah cuma kena ingat orang yang nak berdoa saat itu mesti dia kena jangang dia beriktiqat benda itu diperintah oleh Rasulullah dituntuk cuma kalau yang nak buat adalah dia ambil keumuman dituntuk dia berdoa apatah lagi ketika dia basuh dia menghayati anggota-anggota dia akan digumurkan berasa dia akan berguna dengan Allah maka tak ada masalah dia berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala beri kebaikan kepada dia di dunia dan di akhirat Allah ma'alam Islami Muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita masuk dalam perbahasan baru iaitu babu mas'il khuf bab pada menyatakan sapu yang dimaksud sapu di sini adalah sapu ketika kita berhubung jadi sebagaimana yang kita sebut antara rumpu rumpu adalah basuh kaki jadi orang ambil rumpu yang pertama basuh basuh muka yang keluanya basuh tangan sampah kesikur yang ketinggalanya sapu yang keempatnya basuh kaki dalam masalah basuh kaki bagi orang yang memakai kasuh atau memakai salung kaki yang menutupi kawasan nanti kita akan cerita syarat-syarat dia maka ketika itu boleh dia tidak basuh kaki harus dia tidak basuh kaki tapi sebagai ganti kepada basuh kaki adalah sapu di atas salung kaki jadi sapu di atas khuf adalah sebagai ganti kepada basuh kaki sedemik muslima yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sapu di atas khuf adalah hukum yang disepakati oleh ulamak ahlus tunnah wal jama'ah bahawasanya ia adalah diharuskan sepakat ulamak ahlus tunnah wal jama'ah mengatakan bahawasanya sapu di atas khuf adalah diharuskan nah cuma yang paling jomel itu ada perbincangan dia yang paling jomel nak sabar sebab sebab itu asal bahkan imam ibn al-Muzir meriwayatkan suatu asar daripada hassan al-basri bahawasanya hassan al-basri pernah menceritakan bahawasanya tidak kurang daripada 70 sohabat haddazani sab'una bin as-sohabati telah menceritakan kepada aku 70 daripada sohabat tentang sapu di atas khuf 70 orang di kalangan sohabat lama 70 orang sampai kepada hak putawatir sebab imam al-Fuhawi rahimah seorang ulama' hadith yang terkenal seorang ulama' peqoh mazhab Hanafi yang cukup terkenal imam al-Fuhawi dalam kitab akidah al-Fuhawiah dia kitab akidah al-Fuhawiah kita akidah tetapi dalam kitab akidah al-Fuhawiah dia ada dia ada sebut satu benda dia kata dan kami berpandangan sapu di atas khuf ketika bermusafir dan ketika di kaput sebagaimana datang di dalam ashar dalam hadith jadi orang yang baca kitab akidah al-Fuhawiah dia akan pelik pelik apa kitab akidah ini berkait dengan akidah tiba-tiba imam al-Fuhawi menyembuk membatuh di sini suatu benda yang pelik dia kata kami berpandangan sapu di atas khuf eh sapu di atas khuf dia bukan akidah dia adalah berkait dengan hukum tetapi kenapa imam al-Fuhawiah rahimah Allah tetap memasukkan tentang hukum sapu di atas khuf dalam kitab akidah kerana kerana sapu di atas khuf dia termasuk daripada alamat tanda bahawasanya orang itu adalah ahli sunnah wal jamaah orang yang menolak sapu di atas khuf adalah gulungan gulungan mubatadiah 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 ataupun kukuk irqah mubatadiah dalam akidah dia menolak sapu di atas khuf kami muslima yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala katanya harus ia sapu di atas khuf apa maksud harus nak sapu tak apa sapu 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 ni adalah rukh yang pada asalnya adalah basuh harus dia sapu mana akhutal di antara sapu dengan basuh yang akhutal adalah basuh kerana basuh kaki itu adalah asal mana kena sapu adalah ganti daripada basuh melainkan bagi orang yang rasa keberatan untuk mengamalkan sunnah tak sedap sapu di atas khuf main tak sedap gitu main tak sedap sapu di atas khuf dia rasa tak sedap tak sedap bagi dia abdol sapu di atas kerana dia rasa tidak sedap dengan melakukan sunnah rasulullah maka lebih abdol bagi dia adalah sapu di atas sapu di atas khuf harus sapu di atas khuf terlubuk kepada berduk jadi bermakna pada mandi wajib tidak harus sapu di atas khuf dengan kesepakatan penamat jadi kalau audam tu pakai khuf tiba-tiba dia berjudul mana masa dia mandi wajib mesti dia kena pecah khuf agar dia dapat masuk kaki dia baik harus keringat masalah sapu di atas khuf hukum dia harus sapu di atas khuf dia tidak disyaratkan negara yang ada musti sejuk sebab ada setengah orang ada setengah dia kata kan eh kita tak ada sapu di atas khuf kita tak sejuk untuk negara yang ada musti sejuk sahaja boleh sapu di atas khuf sebenarnya ruh sapu di atas khuf tidak disyaratkan ketika kita sejuk rasulullah duduk di madinah madinah dia ada musti sejuk dan musti panah ketika ada musti sejuk tak ada hadith yang menceritakan tentang pengharusan keharusan sapu di atas khuf hanya musti sejuk sahaja baik sebab itulah salah sama sekali membataskan keharusan sapu di atas khuf hanya musti sejuk kita sekarang ni tempat kita tak ada musti sejuk kita musti panah dah lagi tapi kita tak tetap boleh kita sapu di atas khuf harus pada wudhu lilmukim bagi orang yang bermukim orang yang bermukim ni orang di kampung yauman walailatan sehari semalam jadi orang yang bermukim tempoh boleh disapu hanya sekodoh sehari semalam manakala walil mustafiri dan bagi orang yang bermukim salatatan bilayaliha tiga hari dengan malam malam penatapan sehari semalam bagi orang yang bermukim penatapan tiga hari tiga malam bagi orang yang bermukim adalah penatapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang mana penatapan tersebut disebut dalam beberapa hadith antaranya hadith yang dikeluarkan oleh Muslim daripada Sayyidina Ali ketika orang tanya Aisyah RA Tentang tempuh siapa di atas Maka Aisyah kata ditanya Ibn Abi Talib ditanya Sayyidina Ali sebab dia lebih mengetahui tentang siapa di atas kerana dia sentiasa bermusafir bersama dengan Rasulullah Maka bila orang tanya kepada Sayyidina Ali Maka kata Sayyidina Ali Rasulullah SAW Rasulullah telah menjadikan tiga hari tiga malam untuk orang yang bermusafir dan Sayyidina Ali Maksudnya bagi orang yang bermukim tiapkan diberhadah boleh disapu di atas khuf selama Sayyidina Malang cukup Sayyidina Malang batak dah saku mesti dia kena pecah ambil duduk macam biasa masa masuk kaki masuk kaki pakar balik khuf lepas tu boleh Sayyidina Malang Tidak Scale Manakala orang yang bermusafir dia tiga hari tiga malam selama tiga hari tiga malam dia ambil wubuk masa masuk kaki dia sapu dia dia tahu Ambil wubuk macam biasa lah cuma masalah basuh kaki dia comfortable Freeze tiga hari tiga malam cukup tengah hari tiga malam kena ambil wubuk macam biasa siapa basuh kaki kena basuh kaki tak boleh siapa dia tahu epak cukup tiga har Lepas tu baru boleh tiga hari, tiga malam Balik Akhir termaksudnya Orang bermutim sehari semalam Madakala orang bermutafir Tiga hari, tiga malam Yang mana sehari semalam Dan tiga hari, tiga malam Dikirakan Dikirakan daripada mana Permulaan tempoh tersebut Adakah dikirakan daripada Pakai khuf Ataupun daripada berhadas Ataupun daripada Katanya Minal hadati ba' dan lubesin Daripada hadas Selepas daripada pakar Itu pengiraan sehari semalam Daripada berhadas Bila dia berhadas Itu dia mula Mula pengiraan sehari semalam Sebagai contoh Katakanlah Kita kata dia tu ambil bumbu Dalam pukul lapan pagi Okey dia ambil bumbu Pukul lapan pagi Dia pun pakar khuf Pakar khuf dalam bumbu Sembilan pagi Masa dia pakar khuf Dia ada bumbu lagi Okey lapan pagi Sembilan pagi Lepas tu dia Ketuk Dia berhadas pukul Dua belah pagi Eh dua belah tengah hari Okey Lapan pagi pakar khuf Eh lapan pagi Dia berhubuk Sembilan pagi Dia pakar khuf Pukul dua belah Dia berhadas Maka permulaan Kiraan sehari semalam Adalah daripada buku lapan Bukan daripada buku lapan Bukan daripada buku lapan Tak daripada buku lapan Hari tu Hingga pukul dua belah Esok Selama tu Dia boleh sapu di atas khuf Maksudnya kalau dia ambil bumbu Cukup dia sapu di atas khuf Tanya siapa Masa basuh kaki Buka macam biasa lah basuh Tangan macam biasa Kepala sapu macam biasa Sapa basuh-masukkan kaki Dia sapu di atas khuf Tanya sehari Selama sehari malam Okey Muslimi muslimat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Cuma selagi Hak ni kita kena Sambut juga Dalam masalah Musaf Orang yang bermukim Sari semalam Orang yang bermusafir Kira tiga hari tiga malam Dia bermusafir ni Dikira masa Dia ambil wubu ke Ataupun masa Dia pakai khuf Ataupun masa dia sapu Okey boleh fahamkan Kira bermusafir dengan bermutim Kata ulama' Kira masa di sapu Kalau dia pakai khuf Menyebut tapu Tapi Dia berhadah di tapu Dia berhadah di tapu Lepas tu dia sapu ketika dia bermusafir Okey Boleh boleh Dia sapu ketika dia Bermusafir Maka ketika tu kena kira Bermusafir Sebab sapu tu adalah permulaan ibadat Dia kena kira pada ibadat dia Bukan pada ketika Pakar khuf Itu benda yang penting Yang perlu kita Kena tahu Baik Di hadas Kalau ketuk Apa jelahlah Kalau berok kecil jelahlah Kalau tidur Tidur kadang-kadang tiga jam Kadang-kadang empat jam tidur Kadang-kadang lima jam Okey masalah tidur ni Kena ambil permulaan tidur Ke penghujung tidur Maksudnya Bermula pengiraan sari semalang ni Daripada hadas ni Daripada permulaan hadas ke Daripada Sempurna hadas Okey kata ulama' Bintamamil hadas Daripada sempurna hadas Jadi kalau orang tu kecil Dia kecil lima menit Oh banyak dia minum air Lima menit Okey Adakah pada permulaan keluar kecil Ataupun pada penghujung kecil Pada penghujung kecil Permulaan kira sari semalang Kalau dia tidur dua jam Maka kira Selepas daripada sempurna dia Tidur bangun daripada tidur Masuk dah Waktu sapu Maka itu permulaan Pengiraan Maka Permulaan pengiraan Start daripada di situ Nah tu maksudnya Binal hadasi Aimin tamamil hadasi Ba'da lumusin Selepas daripada Pakai Tengoknya Fa'in masaha Hadaran Maka jika sapu Ya sapu ketika hadir Ketika duduk kapu Tadi kita cerita dengan Dikiranya dia sapu Ketika duduk kapu Maksudnya dia pakar Lepas tu dia Dia pakar kuf Lepas tu tiba-tiba dia berhadah Dia pun sapu Dia ambil bubuk Lepas tu dia sapu ketika duduk kapu Maka ketika tu kata dia Kemudian Dia bermusafi Dia sapu ketika duduk kapu Kemudian dia bermusafi Dia jawab lagi Awak akasah Ataupun sebaliknya Ataupun sebalik Jangan telah Junts được dikati Setelah Jangan lupa Luidung player Dienst Jangan lupa Bondi Will filt baik dia sapu ketika duduk kapung kemudian dia bermusafir awa'akasa ataupun sebalik maksudnya dia bersapu ketika dia bermusafir lepas tu duduk sebetul dia pun sapar kapung lam yastawfi mudata safarin dia tidak boleh menyempurnakan tempoh safar, dia tak boleh ambil 3 hari 3 malang dia tak boleh ambil 1 hari semalam je ok, sekarang ni dia duduk kapung, dia pun ketuk dia pun ketuk, dia pun ambil ubu masa basuh kaki, dia pun sapu di atas sejang dia pun berutang jadi dia tetap kena ambil saiz malang sebab dia sapu ketika duduk kapung ok orang ni, dia bermusafir ok, dia pun ambil ubu dia pun sapu, dia takut, dia boleh 3 hari 3 malang dia sebetul tak cukup 3 hari 3 malang, siapa kapung dia kena ambil saiz malang maksudnya kena ambil saiz malang maksudnya adalah kalau dah cukup lagi saiz malang cukup saiz malang je kalau lebih daripada saiz malang dah tidak boleh cukup banyak 3 hari sapar je kapung ambil 2 masa sapu ok, kita maksud dia wa syarquhu dan syaratnya syarat mas'u'al mas'alal khuf ok, untuk malang ni kita buka di sini dulu habis dah masa kita jadi insyaAllah kita berdoa kepada Allah agar majlis kita ini diberkati oleh Allah SWT cuma, anda nak jawab satu soalan secara kebetulan tadi anda terlihat soalan yang diajukan pada minggu lepas soalan yang diajukan oleh sahabat anak Al-Fadhil Uttak Wan Yusriza Alhamdulillah Maha'ala yang mana pada minggu lepas kita bincang antara benda yang kita bincang adalah sunat urdu adalah tasmiah tasmiah kita kata membaca bismillah soalannya dia soalannya tak silap anak lah kalau yang anda ingat tadi anda tengok tadi dia kata apakah perbezaan diantara tasmiah dengan basmalah sebab dia disebut dalam kitab sunat kita tasmiah membaca bismillah apa perbezaan diantara tasmiah dengan basmalah dia tasmiah apa maksud tasmiah tasmiah ni adalah masdar masdar daripada tamayu tammi tasmiah tasmiah ni makna dia adalah baca bismillah itu makna tasmiah sebut nama Allah dengan mengucapkan bismillah manakala basmalah juga ucap bismillah jadi bermakna tasmiah dengan basmalah adalah benda yang yang sama basmalah dengan tasmiah adalah benda yang sama cuma basmalah tu adalah masdar daripada basmalah basmalah basmilu basmalah yang mana dalam ilmu bahasa Arab basmalah ni dia panggil istilah dia dia panggil istilah an-nahtu nama nama dia nahtun nahtun ni maksudnya adalah dia direngkaskan daripada beberapa kalimau direngkaskan daripada beberapa kalimau dijadikan satu kalimau untuk merengkaskan baca kapal biasanya bismillahirrahmanirrahim ada beberapa kalimau kita rengkaskan kalimau takde itu beberapa kalimau buat satu kalimau yang akan menunjukkan di atas kalimau-kalimau tersebut itu dia panggil nahtun jadi basmalah maksudnya adalah ucah bismillahirrahmanirrahim tasmiah baca bismillah jadi benda yang sama di antara basmalah dengan tasmiah Allahu'ala talallahu ala sayyidina muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillah selesai ajlis telaki kitab pada malam ni dan insyaAllah kita akan bersambung pada siri-siri yang seterusnya jangan lupa untuk ikuti daripada page akademi didik ulama' amilin ataupun page aimik dun bulukading dan sebelum sebelum saya akhiri majlis satu ada dua program yang yang masih yang saya nak iklankan yang pertama program kuliah online ibadah bulan perkhidmatan ibadah solat ini yang terakhir untuk bulan mas ni sempena bulan perkhidmatan ibadah solat yang dianjurkan oleh kerajaan negeri Tengganu akan disampaikan oleh Ustaz Wan Ahmad Zuki bin Wan Ismail penolong pengarah akademi didik ulama' amilin do'at Tengganu boleh ikuti siaran pada pukul 10 pagi di facebook akademi do'at ataupun tv dakwah darul iman di youtube yang kedua program daurah kitab daurah kitab fit puasa daurah kitab fit puasa yang bersama dengan Ustaz Latis Almarangi Tak Latis Almarangi boleh ikuti di page page akademi didik ulama' amil dengan juga ada ada buah bersiri ada buah bersiri dan insyaAllah boleh kita sama-sama ikuti talaki dan kuliah-kuliah online di facebook akademi didik i make done belokannya sekali lagi saya berterima kasih kepada Al-Fadil Ustaz atas bacaan kitab malam ni dan insyaAllah kita akan teruskan bacaan seterusnya pada malam-malam akan datang dan boleh ikuti siaran seterusnya di facebook akademi didik ulama' amilin tengah-tenganu ataupun facebook i meet done buluh kali jadi sama-sama kita akhiri majlis kita pada malam ni dengan bacaan tasbih khafarah dan surat subhanakallahumma wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh astaghfirullah wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih